Direktur dari PT AKR Porporindo ya, Pak Sures. Nah hari ini kita akan membahas topik yang sudah kita publikasikan sebelumnya yaitu tentang Omnibus Law dan KEK dan pengaruh ke prospek, ke bisnis segmen apa aja yang akan tunggu di Akra ke depannya nih. Nah dari jalannya acara hari ini mungkin nanti kita akan berikan waktu ke Pak Sures untuk memberikan presentasi sebentar mengenai company profilnya, company introduction dan habis itu kita lebih ke bincang-bincang bagaimana prospek Akra di tahun 2021. Nah sebelum kita memulai, mungkin saya mau bacakan sedikit disclaimer juga ya. Nah Executive Talks ini adalah program edukasi yang digagas oleh PT Surnar Maskuritas yang bertujuan untuk memberikan akses informasi emiten kepada para investor. Perlu diingat pembahasan saham dalam acara ini bukan merupakan instruksi beli atau jual dan hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan. Setiap keputusan investasi, keuntungan atau kerugian dari keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Oke, baik teman-teman semua. Mungkin kita langsung mulai aja ya dari waktu dan tempat kita persilahkan ke Pak Sures. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Thank you very much untuk hosting AKR Corporindo dan kasih sempatan untuk bisa bahas mana bisnisnya AKR Corporindo dan juga kira-kira dari depan performance AKR dan juga bisnisnya mau bawa kemana. Ya, saya izin dulu untuk sharing file ya. Baik Pak. Bisa liat file saya ya? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Hari ini mungkin itu titlenya adalah untuk mengenai Omnibus Law dan K.I.K. kira-kira itu gimana impactnya ke AKR Corporindo dan Prospect Business-nya. Tapi sebelumnya, boleh saya sedikit introduce dan juga kasih gambaran mengenai bisnis AKR dan business model gimana. Nanti-nanti saya bicara juga mengenai manfaat dari Omnibus Law dan K.I.K. ke bisnisnya AKR ke depan gimana itu. Ya, as usual, ini adalah disclaimer. Hari ini kita sedikit mau bicara mengenai profil perusahaan dan juga mau bicara keuatannya perusahaan itu gimana dan business model ini apa. Dan ada banyak proyek-proyek yang aku kan AKR sekarang termasuk-masuk ke bisnisnya retail, mungkin masuk ke bisnisnya kawasan industri, utilitas. Banyak orang tanya mengenai GP dan juga apa yang kita lakukan sekarang di GP dan progress GP gimana. Dan sebagai satu perusahaan yang sudah juga ajukan proposal untuk K.I.K. dan juga apa yang terjadi di Omnibus Law dan juga di Sankar Bagus dan project itu. So, basically, per tanggal 29 November, AKR sudah ada 60 tahun di Indonesia. We just celebrated our 60th anniversary. Mulai dari tahun 60 sebagai perusahaan bahan kimia. Jadi, sugi arto adikusmu, beliau adalah president-kamisaris perusahaan. Sekarang beliau sudah ada gabung di tahun 60-an. Pak Haryanto adikusmu adalah anaknya Pak Sugiarto. Beliau adalah president-direktor. Tusan ini sudah sudah listing di bursa dari tahun 94 dan juga di kode salamnya akra, seperti Bapak Ibu tahu. So, basically, masuk di Samoa index-index. Jadi, mulai dari chemicals, sekarang AKR sudah expand di portfolio ke BBM, distribut industry, juga kimia dasar yang satu lagi segment yang juga ada growth opportunity. Sekarang kita masuk di berapa segmentnya, seperti di logistic infrastructure, dan masuk di kawasan industry. Nanti saya explain semuanya gimana dan terkaitnya satu persatu gimana. Basically, perusahaan ini, saya lihat dari 15 tahun, growth-nya sangat bagus sampai growth-nya CAGR sekitar 16%. Dan juga kalau lihat profit-nya juga growth-nya lumayan bagus, 14% CAGR in the last 15 years. Tapi kalau lihat sembilan bulan terakhir, juga performance AKR sangat bagus dengan laba neto sebelum hak minoritas sudah naik 31%. 685 miliar banding dengan 522 miliar di tahun 2019. Laba bruto juga 15% naik di tahun ini dan laba neto sudah naik 18%. Banyak orang mungkin pada pasti ada pertanyaan bagaimana ini bisa hasil waktu COVID yang mana banyak business-nya sekarang ada economic growth-nya sudah mulai turun, banyak business-nya tapi yang good thing about AKR is we are still able to operate during the COVID conditions. Di sembilan bulan kita bisa lihat pertumbuhan volume di BBM sudah naik sangat bagus, 27% banding dengan tahun lalu dan juga business-nya seperti JPE yang kawasan industry juga sudah mulai contribute ke business-nya kair. So I would say even in the month of October-November masih performance-nya terus jalan sesuai dengan budget kita dan tahun ini pasti kita growth-nya lumayan bagus sebanding dengan apa yang kita sudah expect. So juga business-nya AKR itu cash flow-nya sangat bagus dan juga kita bagikan dividend ke pemegang saham biasanya ada policy untuk bagikan 30% tapi bisa lihat di 5 tahun terakhir AKR juga bisa bagikan hampir 40-60% dari dividend perusahaan. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai business model AKR dan bagaimana AKR bisa tumbuh. Satu aspek yang kita harus lihat sebagai perusahaan adalah sekarang dari revenue 73% dari revenue adalah dari penjualan BBM ke industri. Kalau kimia sekarang 19% dari pendapatan dari kimia dasar. Artinya sekitar 92% dari trading and distribution. tapi yang bisnis baru seperti retail dan kawasan industri sudah mulai contribute masih kecil. Tapi ini semua terkait dengan infrastruktur dan logistik. Kita AKR punya infrastruktur dan logistik di seluruh tempatnya di Indonesia yang mana kita bisa distribute barangnya BBM atau mungkin kimia ke semua pelanggan-pelangganan di Indonesia. Kalau lihat di revenue bisa naik turun sesuai dengan harga komoditas. Nanti saya jelaskan AKR bukan sebagai trader yang mana kita ambil posisi. Tapi business model AKR adalah bagaimana bisa dapat margin dari penjualan BBM. Bagaimana dapat margin dari chemical. Dan sekarang dengan kawasan industri tadi lihat revenue contribution cuma 2%. Tapi sekarang hampir 11% dari gross margin AKR yang ada kepulauan banyak dan juga mau supply BBM dan kimia ke semua tempat Indonesia harus sudah memiliki infrastruktur dan logistik yang kuat. AKR sekarang ada di 15 pelabuhan di Indonesia. Kita bawa barang ke hub terminal seperti di Jakarta Surabaya dan sebagaini. Dari sana kita juga distribut ke banyak tempat di Indonesia termasuk di Kalimantan. Kita ada armada truck, ada kapal dan juga ada tank terminal hampir 818.000 kiloliter dan juga kita bisa deliver produknya ser per satu. Ini adalah satu kuncinya untuk bisnisnya infrastruktur di Indonesia dan susah untuk orang bisa replicate. Kalau bicara bisnis model AKR kita ada banyak distribusi bisnis yang terkait dengan komoditas kimia dasar atau BBM kita lihat itu pelangganan juga di semua sektor di Indonesia Indonesia seperti kalau lihat kemikal kita supply karyon smelter dan lain-lain kalau ke BBM ke pertambangan jendel market dan lain-lain tapi bisnis AKR itu kita tidak mau ambil posisi tadi kita lihat itu untuk harga BBM kita pakai formula kalau bicara mengenai kemikal itu commission base ini semuanya bisnisnya adalah volume kem itu penjualannya kalau bisa naikin penjualan volume dan juga manage risk AKR tetap bisa grow bisa lihat laba bruto perusahaan dari 2012 sampai sekarang selalu growth-nya bagus dari tahun 2017 968 miliar sudah hampir 1,6T itu kira-kira AKR sekarang di bisnis distribusi BBM itu dari harganya bisa naik turun ada penggaru ke profit AKR saya selalu bilang ini AKR pakai formula untuk pricing kemikal industrial petroleum itu formulanya apa itu adalah MOPS atau Minoplast Singapur plus Alpha atau Markup plus VV yang kita cari ke customer untuk disik semua harga harganya bisa $127 di 2012 turun ke $51 di 12 tahun ini sudah minus namak sudah minus tapi kita ambil risiko posisi kita terus semua biaya untuk MOPS dan koser wood sold dan efficiency di biaya dan bisa help AKR deliver a consistent margin per litre itu yang penting harga kita mungkin bisa dapat $20 atau $100 itu pas through formula apa yang kita lihat adalah margin per litre kalikan volume ke depan gimana AKR tetap mau grow di trading and distribution business dengan kapasitas yang kita miliki kita juga ada partner partner dan principal yang kita sudah kerja lama juga invest di IT dan technology dan sekarang kita sudah mulai kerja dengan berapa perusahaan asing seperti Wopac dari Belanda BP Air BP dari London dan sekarang baru tandatangan joint venture dengan Petronas Chemical kita create partnership dan juga grow organically dan di depan selain perdagangan distribusi kita juga fokus sekarang retail dan aviasi mana kita kerjasama dengan BP sudah mulai membuka pomba bensin dengan mereknya BP di Jakarta dan Surabaya dan juga nanti saya bicara manage GPS kalau lihat bisnes AKR tadi saya bilang dari tahun 60 sampai 2010 bisnes AKR adalah B2B atau mungkin langsung industrial customer tapi dari 2010 AKR sudah masuk di retail juga kita punya dua merek satu AKR yang distribusi solar bersubsidi dari lokasi dari BPA Bigas kita ada 137 lokasi di Jawa Bali dan Sumatera Kalimantan tadi mulai dari 2018 kita sudah mulai buka pop-up bensin dengan brand BP itu adalah joint venture dimana AKR punya 50,1% BP 49,9% bedanya apa kalau AKR tadi saya bilang jualan banyak solar untuk subsidi ada round 92 juga tapi BP fokus di gasoline dan juga non fuel income kita ada rencana untuk buka 350 upgrade dan sekarang sudah masuk ke Facebook baru untuk buka banyak pompa bensin tahun ini kita rencana buka 35 pompa bensin selain buka untuk jualan BBM kita juga ada kerjasama dengan Alphamart juga dengan kopi kastrol dan semuanya ini yang tambah lagi income dari revenue dan sekarang kita ada partnership dengan Patronas untuk distribut produk kimia yang produksi dari Patronas chemical ini perusahaan sudah sudah melalui namanya Andogra Kimiara Indonesia mudah-mudahan di tahun 2021 bisa mulai jualan Patronol kenapa perusahaan-perusahaan seperti BP Petronas atau Wopek mau kerjasama dengan AKR satu kita punya infrastruktur di Indonesia kita sudah punya pengalaman di logistik dan marketing ini semuanya adalah satu win-win solution untuk perusahaan-perusahaan Indonesia dan juga dari Malaysia dan juga after kita sudah mulai jualan di bandara IMEB di Sulawesi nanti tanggal 16 kita mau mulai operasi di Cibugur untuk supply helikopter dan juga rotary aircraft ini juga adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang dapat izin untuk distribusi juga basically semua bisnis AKR itu adalah semua terkait dengan bulk dengan juga minta infrastruktur dan logistik sekarang saya mau jelaskan mengenai GP yang mana AKR dengan Pelindo sudah masuk di gresik untuk bangun kawasan industri yang terintegrasi dan strategik itu ada tiga aspek satu adalah pelabuhan yang satu lagi kawasan industri dan residensial kalau di pelabuhan itu 400 sektar kawasan industri 1800 dan residensial 800 sektar bisnisnya GP kita mulai dari tahun 2013 waktu itu AKR sudah jual sahamnya di soridi kita ada dana dari investasi soridi waktu itu Pelindo tiga tanya dengan AKR mau kerja semaga untuk proyek pelabuhan yang sudah dari dulu sudah ada di gresik tapi kita lihat kalau mau pelabuhan tidak ada gunanya untuk ini kita sudah bikin master plan mana bisa ada kawasan industri yang integrasi antara pelabuhan kawasan industri dan juga ada residential and utility Bapak Presiden sudah inaugurate proyek ini di tahun 2018 dan sudah bilang ini adalah blueprint yang mau lakukan di banyak tempat di Indonesia kalau GP itu sangat besar tanahnya 1761 hektare sampai sekarang kita sudah sudah akwired hampir 1300 hektare pakai dana sendiri uang gak ada penjaman sama sekali dari banking dan juga kita klasserisasi tapi yang penting untuk proyek ini adalah kita mau tarik investasi dari investor-investor yang butuh pelabuhan yang butuh logistik yang butuh banyak utilitas pasaran niat yang setelah jualan tanah kita mau manfaat ini adalah di kering income sekarang proyek setesnya apa dari 406 hektare pelabuhan tahap satu sudah selesai 112 hektare sudah reklamasi dari laut sudah dapat konsisi 76 tahun sekarang dalam perpenjangan dermaga dan semuanya untuk menjadi lebih besar pelabuhan ini ada dalam minus 14 meter itu bisa bawa kapal-kapal besar kawasan industri 1700 hektare tadi saya bilang 1300 hektare sudah akusisi sekarang kita sudah mulai jualan tanah keberapa ke customer dan juga tahap satu untuk utilitas sudah hampir selesai dari 515 megawatt yang kita punya izin 23 megawatt sudah dan kita nanti ada planning untuk LNG dan siapa yang masuk bisa lihat dari kimia clean industry konstruksi dan juga freeport freeport sudah ambil 103 hektare DGP untuk bangun copper smelter semua proyek proyek bapak ibu bisa lihat itu adalah kimia clean industry dan konstruksi yang butuh tanah yang besar dan juga butuh logistik dan juga resultat utilitas dan semua kalau bicara banyak mengenai freeport ya freeport sudah memulai piling pada tanggal 2 Desember tanah ini sudah serahkan per mai dan sewa untuk 20 tahun yang bisa perpanjang sampai 80 tahun dan setiap tahun kita dapat rentalnya 7,7 juta dolar tapi dia juga ada hak untuk beli tanah ini dengan pakai harganya 150 juta dolar proyek ini freeport harus diselesaikan sebelum tahun 2023 kenapa kita antusias mengenai freeport kalau freeport datang dia punya ekosistem yang bisa pakai banyak pelabuhan listrik dan juga bisa tarik banyak industri yang bisa mengelola produk-produk seperti koper dan semuanya dan juga dengan apa Omnibus Law yang JPE sebagai proyek strategis nasional bisa dapatkan banyak prioritas dan bisa tarik investasi dari domestik dan juga dari asing apa itu kalau lihat JPE itu strategis untuk di Jawa sudah punya pelabuhan tidak banyak jauh industri yang punya pelabuhan yang daleman juga sangat bagus sekarang konektivitas sudah ada di dua jalan tol dan satu lagi jalan tol sekarang 90 selesai pemerintah sudah kasih feasibility study untuk kereta api dan ini semua bisnesnya adalah untuk utilitas dan kering income sekarang JPE sudah ajukan untuk dapat status KIK ibu gubernur jatim sudah ketemu dengan Menteri dan sekarang dalam prosesnya terakhir dalam waktu mungkin 45 sampai 60 hari kita itu bisa menjadi satu lagi kunci untuk JPE tarik investasi yang kita bisa dapat kemudahan jinaan dan itu business model JPE selain dari jualan tanah tahun ini kita target 25 hektare tanah dan juga dengan margin tinggi 50% tadi saya bilang 11 sampai 15% dari profit sekarang itu dari JPE tahun ini kita mungkin yakin bisa jual 25 hektare mungkin di Desember ini minggu ini mudah-mudahan ada satu sebesar yang mau tandatangan dan tahun depan kita ada rencana untuk budgetnya kira-kira 35 sampai 40 hektare luas tanah ini besar mungkin butuh 10 sampai 15 tahun untuk habisin tanah tapi waktu itu kita juga mau bangun semua infrastruktur yang ditarik ke intik ini adalah satu aspek yang saya mau bilang JPE bisa menjadi satu projek yang bisa menjadi kontribusi besar sampai sekarang sudah 6 triliun sudah invest di projek ini pelindung dan AKR tapi tidak ada pinjaman sama sekali itu kalau bisa jual tanahnya 1.300 sektar itu mungkin pendapatannya bisa sampai 15 sampai 20 itu bisa pakai untuk perkembang jumlah bisnisnya di JPE termasuk utilitas dan semua dan bisa bagikan juga ke banyak manfaat untuk nilai pembangun saham semua projek yang ada dua aspek kita naikin ROE kembali level 13 14 percet dalam 3 tahun terakhir kita ada invest asset tapi semua investasi kita ada dari pinjaman itu semua dari internal cash contribution dari partner dan juga dari divin asset di China tahun 2017 and 2018 dan kita juga bagikan dividend yang sangat bagus ke shareholder kita ya I leave it right now on this one maybe I take some questions and answer terima kasih thank you Pak Suresh asas presentasinya teman-teman investor mungkin ini kita akan langsung saja ke sesi bincang-bincang dengan Pak Suresh ini mungkin saya ada beberapa juga pertanyaan dari saya sendiri nanti kalau misalnya dari teman-teman investor mau tanya boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom Q&A mungkin kita mulai dari beberapa pertanyaan dari saya dulu ya mungkin oke Pak ini kalau kita lihat tadi memang dari pendapatan dari net profit semua akras sangat baik di 9-month 20 khususnya dari profit sekitar 18% nah kalau kita lihat tadi dari Pak Suresh jelaskan kan dari hampir 92-93% dari trading nah sedangkan kalau dari trading itu ada tadi ada bisnis petrol dan juga kimia nah mungkin bisa kasih gambaran nggak Pak nanti volume di tahun 2021 yang bisa didistribusi ini gimana karena kalau melihat dari sekarang kan sektor mining sekarang harga batu bara lagi naik-naiknya dan juga kira-kira tahun penuh ada pemulihan ekonomi bisa kasih gambaran nggak bagaimana prospek distribusi petrol di tahun 2021 mungkin saya share eksekutif screen ya betul Pak kalau lihat yang penjualan BPM di tahun ini mungkin targetnya kita sekitar 2,3 juta kiloliter sampai 2,4 juta terus September kita udah capai 1,8 juta atau naik sekitar 27% banding dengan tahun lalu kita yakin mungkin penjualan BPM di tahun 2020 dan 2021 itu bisa drive dari selain dari jualan BPM ke sektor pertambangan juga ada sektornya general market industri dan juga untuk retail kalau retail kita lihat di tahun 2020 dengan COVID waktu bulan Maret penjualan drop 50% tapi pada Oktober November sudah balik Pak penjualan retail juga udah balik ke levelnya sebelum COVID tahun ini penjualan BPM bisa naik antara 15 sampai 16% banding dengan tahun 2019 kalau 2021 kita masih dalam bikin budget Pak tapi kalau kita lihat yang volume di BPM biasanya growth adalah antara 5 sampai 6% di overall market kalau Akair gimana bisa grow lebih dari double digit itu ada dari market share dan juga dapat efisiensi dan semua ini saya harapkan tahun saya masih feel kita bisa berkat petrolium dan kemikal volume double digit antara 15% oke 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 mungkin Pak Sures ini ada masih yang bertanya mungkin belum terlalu ngerti dari retail ada yang masih nanya dampak dari kenaikan oil ke Akra ini gimana boleh dijelasin sedikit lagi gak Pak tentang yang itu jual 55 dollar dapat 10 dollar income tapi kalau itu harganya turun ke 40 dollar rugi Pak Akra dari 2005 kita gak mau di bisnis itu bisnis Akra adalah sebagai margin player mana kita beli produknya dari Singapura dari refinery dari Singapura atau dari Enoch dari Dubai dari volume ekspektasi dari customer kita biasanya customer kita adalah mining company power plant atau plantation company dia kasih Akra rolling forecast untuk 3 bulan ke depan dia butuh berapa minyak BBM seperti solar kita orders volume sesuai dengan itu ke refinery di Singapura ada benchmark namanya MOPS BBM BBM itu namanya MOPS kita beli dari trader pakai MOPS dan jual customer juga pakai same MOPS mungkin apapun moment in MOPS during the last 15 days misalnya hari ini tanggal 1 December sampai 15 December apapun produk saya jual di first fortnight December 2020 itu based on MOPS during the November period sebelum saya mulai jual produk saya sudah tahu berapa MOPS yang saya beli dari trader dari itu kita sudah terus MOPS kalau alpha itu adalah markup yang kita negow dengan customer itu bisa rupiah per liter atau bisa presentasi dari oil price ini yang bisa cover cost kita seperti import cost depreciation operating cost semua plus misalnya fuel management system di tempatnya batu bara orang ini bilang oke saya mau sekian fuel apa yang harus di responsibility kita invest seperti itu fuel management untuk customer tidak masalah jadi kita dapat 3 aspek MOPS yang sudah terus dari apapun kita beli markup yang dapat dari customer yang kita nego dan fee dengan efisiensi dari biaya kita dapat margin rupiah per margin itu bisa antara 600 sampai 1000 rupiah per liter di berapa berapa pelangganan jadi basically we are worried about price moment because whatever is the price in november itu pass through december even kurs kita beli pakke dollar tapi jual dalam rupiah apapun kurs di periode di november kita pakke untuk pricing so kita kita manaj satu harga forex e efficiency that's why despite profitability harga minya commoditas kurs akar akar bisa deliver 15-20 profit growth ini adalah discipline and discipline yang kita lakukan so basically kalau apababu jangan kawadir mengenai harga itu adalah berapa volume kalikan berapa rupiah per liter itu itu jadi gross margin akar kalau di retail juga seperti itu harganya juga tentuin sesuai dengan mobs formula juga pakai tasan mobs itu pertamina akar shell semua pakai itu basis tapi kunci kenapa akar bisa sukses kenapa itu perusahaan lain gak punya infrastruktur dia semua termasuk shell total apa namanya exon semua pakai terminal akar di jakarta dia gak punya infrastruktur akar yang punya infrastruktur di semua tempat itu yang kuncinya terima kasih pak sures jadi teman-teman investor kalau masih tanya tentang gimana si pengkumpulasi harga minyak udah dijawab jadi lebih strategi dari pricing akar ini pas terus ke customer jadi fluctuation itu bisa diminimalisir dengan strategi formula cost plus itu tadi yang udah dijelaskan nah mungkin next question pak kalau misalnya kita melihat di distribusi kimia ini kebalikannya dari yang BBM kalau kimia agak lebih berdampak karena memang kegiatan ekonominya berkurang di 2020 ini karena COVID-19 nah kalau prospek dengan distribusi kimia ini gimana ke depan di tahun 2021 soalnya dan juga penasaran nih background dari AKR ini membuat JV dengan Petronas Chemical itu background story-nya apa terus yang bedain sama sebelumnya mungkin ada kerjasama sama Asahimas sekarang Petronas terus dari produknya metanol nah ini prospeknya gimana ke depan ya pak makasih kalau kimia dasar pak itu adalah produk bahan baku untuk production of various types of consumer goods atau chemical misalnya kita distribusi Asahimas chemical di Banten dia produksi korsik soda liquid hydrochloric acid PVC resin atau mungkin sodium hypochlorite itu semua penjualannya ke rion industri rion atau mungkin consumer goods atau smelter gitu ini semua penggaruh dari covid dan economic up or down biasanya volume kimia dasar itu growth bisa antara 1,3 sampai 1,5 kali GDP growth misalnya Indonesia growth 5% kita lihat di trend sebelumnya itu growth volume bisa 6-7% kalau sekarang dengan covid dan ekonomi sudah mulai mulai yaitu tahun 2020 volume penjualan sudah turun 8% berbanding dengan tahun 2019 tapi kita tidak khawatir masalahnya itu adalah bisnisnya komisi kalau saya sudah beli banyak produk yang saya tidak bisa jual saya rugilah kalau harganya turun sekarang harga juga turun banyak tapi berbisnis komisi kita tidak ada resiko besar kalau bicara mengenai kedepan dengan ekonomi sudah mulai berkembang dan bisnis-bisnis sudah mulai manufakturing sudah jualan sektor seperti smelter seperti kita lihat yang di sunawesi atau dimana nikel smelter semua butuh banyak sulfuric acid kita juga bawa produk seperti itu ketepan kalau indonesia tahun depan perkembang bisa antara nam 7% pasti volume chemical juga naik kita lihat harga sudah mulai stabil dari september october dan tahun depan perkembang kemical business can start growing my estimate will be at least about 7-8% volume growth compared to this year kalau bicara mengenai Petronas Petronas Asahi sudah prinsipul dari tahun 1987 sudah 33 tahun kita sama dengan Asahi Mas chemical kenapa kita sekarang mulai kerja dengan Petronas Petronas chemical adalah satu player yang besar di region yang dia ada pabrik untuk kimia dia mau distribusi produk di Indonesia juga Bapak Ibu tahu di Johor itu ada projek baru dari Petronas namanya Rapids Rapids itu adalah projek untuk petrochemical sekarang bisa bawa banyak produk dari Rapids untuk distribusi ke Indonesia juga kenapa dia cari AKR tadi saya bilang infrastruktur kalau dia mau distribusi produk di Indonesia butuh tank terminal butuh tank butuh trucking dan ship dan juga AKR sudah 60 tahun pengalaman di bisnes distribusi bisnes sama seperti Asahi kita tidak risiko kita ambil commission atau margin plus logistik dan fee kita mulai dengan projek methanol maksudnya produk ada banyak demand dari biofuel sekarang pemerintah mau implement B30 B50 untuk FAME itu butuh methanol ini adalah satu produk yang kita mau mulai dulu dari Januari 2021 kedepan nanti kita mau bawa beberapa produk dari Petronas ke Indonesia juga terima kasih Pak jadi teman-teman investor ini salah satu kompetitor dari Akra ini punya infrastruktur soalnya ini ada juga teman-teman yang tanya kalau secara kompetitor Akra itu kompetitornya siapa Pak kalau produk-produk akarnya distribusi selalu kita strategi adalah kita mau nomor satu atau nomor dua Pak kita gak mau bahwa produk mungkin kita ada banyak kompetitor ini kita cari cuma sepuluh customer yang mana sepuluh produk seperti kosik soda liquid pangsa pasar Akra 55% mungkin hydrochloric aset 57% apapun produk kita bawa itu nomor satu nomor dua kompetitor siapa gak ada satu kompetitor yang compete dengan semua produk misalnya di kosik soda itu ada sulfindo atau mungkin di soda ash itu ada lautan luas atau mungkin di sulfuric acid ada tapi untuk produk kimia kita cuma cari yang bulk kita gak mau ambil produk yang volume sedikit atau bag atau mungkin satu drum dua drum gak mau itu semua produk yang distribusi 10.000 ton 20.000 ton itu yang kunci kenapa prinsipal butuh AKR atau customer butuh AKR dia gak punya infrastruktur kalau curah atau mungkin bag semua orang bisa untuk ini AKR selalu ambil posisi depan untuk produk yang kita dapat market share yang besar tapi karakteristik dari produk adalah susah untuk handle volume besar mungkin mudah bakar dan semuanya itu semua ekonomi yang kita mau grow margin stabil dan juga persentase atau rupiah per liter kalau kita lihat di petrolim juga mungkin banyak teman-teman gak tahu sekarang AKR setelah Pertamina adalah perusahaan yang paling besar di distribusi BBM seperti solar sekarang kita market share nya 12% dari total diesel di Indonesia Pertamina sekarang sudah hampir 80-82% AKR sudah 12% kalau jumlah Pemba bensin di Indonesia AKR setelah Pertamina adalah nomor 2 mungkin Pertamina punya sekitar 7000 AKR 153 SPBU oke ini lanjut juga pertanyaan ada pertanyaan kalau melihat dari bisnis baru kawasan industri nya tapi kalau misalnya dari SPBU BP mungkin dari teman-teman ada yang masih lihat ini masih sepi dibandingkan misalnya Pertamina sendiri SPBU masih sepi ini apakah visibel dari bisnis retail BP ini kalau enggak bisa kasih share perkembangan berbahannya sampai sekarang bagaimana mungkin saya mau tanya satu pertanyaan Bapak Ibu tahu jumlah pompa bensin di Indonesia berapa cuma ada 7500 pompa bensin di Indonesia ada satu pompa bensin untuk hampir 50.000 penduduk kalau di Thailand yang mungkin satu bagi lima dari Indonesia dia 24.000 pompa bensin so basically Indonesia ada banyak kurangan pompa bensin pasti kalau dia itu market kita bicara dengan BP dia bilang selain Indonesia India dan China itu ada 3 negara di mana dia mau invest banyak di pompa bensin tapi bisnis model BP itu kita jualan produk seperti BP 90 92 95 dalam waktu 18 bulan kalau kita lihat di BSD atau Tanggarang atau mungkin di Jekarang even Jalan Tol ke Bandung kita sudah ada bensin dengan BP tapi unik dari bisnis model BP adalah selain dari jualan produk yang kualitas tinggi dan pakai teknologi aktif dia juga selalu di berjasama dengan partner untuk non-fuel seperti di Indonesia di Eropa dia pakai Max & Spencer di Indonesia semua dari BP punya store kita juga ada kopi seperti kopi tuku kopi kenangan ada kastrol by point juga ada makanan dan semua ini adalah business model yang BSNF very successful in Europe and also in other parts kita bawa di sini satu pumpa bensin di BSD jualannya kopi satu hari bisa sampai 2000-2500 ratus tepat ini trend baru mungkin dulu orang tidak pergi ke pumpa bensin untuk minum kopi sekarang ini trend dan semua pumpa bensin yang BP mau bikin semua kita mau kerja seperti itu ke depan kalau depan kita lihat BP sebagai perusahaan dia juga ada unggul di EV ke depan pasti ada banyak teman-teman bisa tahu sekarang bisnisnya EV sudah mungkin popular BP sekarang punya teknologi dan dia juga ada teknologi partner namanya Chargemaster mana BP Chargemaster bisa charging mobil-mobil dalam waktu 30 sampai 40 menit kenapa butuh charging station kalau mau charging untuk mobil atau vehicle itu butuh risk 150 kv 100 sampai 150 kv di rumah gabisa charging dan charging dalam waktu 30 menit itu harus charging station BP sekarang sudah sukses dalam implement charging station dan juga dia sekarang kerja untuk beberapa baterai dia juga pikir bagaimana daripada charging bawa mobilnya datang langsung swap baterai ini mungkin dia sewa baterai oke sudah berapa nanti ke next BP station ganti baterai terus itu adalah satu trend yang juga banyak yang sudah mulai implement partner seperti BP kita lihat selain dari jualan BPM kita dia bisnis modulnya bagus sekarang dari 16 pumpa bensin itu semua company owned sekarang kita sudah mulai kerjasama dengan dealer yang mana kita mau dealer owned dealer operated ke depan EV charging point kita mau kesana semua pumpa bensin BP kalau lihat itu luasnya 2,400 sampai 3,000 sqm sudah ada toko sudah ada charging ini adalah model yang kita bawa kesini mungkin ini brand 18 bulan baru buka di Maruya juga itu sangat berbeda dengan level dari player player lainnya kalau secara volume pertumbuhan oke oke kalau lihat yang volume di after covid sekarang sudah hampir bounce back sarang penjualan tahun ini bisa hampir 25 juta kiloliter sorry i will show you that chart tahun depan kita mau buka 35 pumpa bensin itu udah 50 pumpa bensin lihat ini chart nya waktu di 2000 april itu jualannya tinggi nanti turun di bulan april sekarang volume even in month november desember udah hampir kira-kira di bulan januari apa itu tahun 2020 bp bisa jual sampai 25 juta liter tahun depan kita mungkin bisa grow double dari tahun 2020 i see it pemerintah sudah minta partamina juga face out premium ya ron 88 sekarang banyak muka ron 90 92 95 kenapa itu mau upgrade ke euro 3 euro 4 dan environmental concern so basically these products are not subsidized di Indonesia tidak ada subsidi untuk gasoline so basically penjualan bp atau shell siapa level playing field oke dari business model yang SP2 ini dengan kerjasama oleh transfer kopi lebih ke profit sharing atau bayaran ada berapa yang profit sharing oke kalau si europe 30% dari profit retail station bp itu dari non fuel oke oke menarik oke mungkin teman-teman yang sudah penasaran soal yang di e-station sudah dibahas ini oke ya EV juga tadi sudah dijelasin ya kalau dari BP ada charge master dari teknologi yang nanti dari BP Indonesia juga bisa adaptasi ke arah sana jika memang demandnya sudah cukup untuk dari BP Indonesia membuat fasilitas itu ya nah ada pertanyaan lagi nih mungkin ini ke arah yang lain kalau selama covid-19 ini dari sempat yang kemarin dari PSBB ketat sampai sekarang ada masalah nggak sih pak dari kayak sistem pembayaran atau misalnya api hutang dengan customer seperti itu ya pak tadi saya bilang kalau volume tahun ini sudah naik sangat bagus di petroleum ya 27% kemudian very careful about the payment and receivables juga kemudian perusahaan mungkin seperti apa batubara yang kecil mungkin operator kecil ya mungkin cash load bisa tapi business bigger coal miner plantation company elektro power dari masalah samsakali ya so we are always careful about the receivables and payments also cuma yang panggaru tadi saya bilang satu retail di bulan April turun 50% tapi sekarang woulda bounce back chemical turun minus 8% itu aja yang negative kalau distribution petroleum and I think industrial dan juga kawasan industry sekarang udah mulai push banyak tahun ini mungkin kalau kita bisa capai 2,35 sampai 2,4 juta kiloliter di BBM itu 15% banding dengan tahun lalu dan juga kalau kawasan industry kita target 25 hektare ya itu mungkin profit dah kaya kaya perkerjaan saya bisa 15-18% berkawasan banding dengan periode last year but I think we have got very good locomotive for growth dan saya waktu bicara bicara dengan Pak Haryanto dan semua kita bilang ini adalah time untuk panen kita sudah invest banyak di bisnis nya JPE dalam waktu 4 tahun 5 tahun terakhir udah invest 6 triliyon juga kerjasama BP auto retail after lubricant mungkin 3 tahun 5 tahun ke depan Bapak Ibu bisa lihat profit kaya grow dengan semua in syari ini next question dari investor juga ada yang penasaran sama utilisasi armada apakah sekarang utilisasinya berapa persen bisnisnya infrastruktur yang AKR miliki itu adalah seperti tank terminal tank terminal di Jakarta Surabaya dan juga di berapa riba terminal dari 818 ribu kiloliter termasuk 100 ribu yang baru kita sudah commission di Jakarta di tank terminal ukurannya berapa teruput berapa kali muteran biasanya di tank terminal itu standarnya bisa antara 8 sampai 10 kali di Indonesia kalau muterannya berapa kali kita muter per tahun mungkin kita jual sekarang 2,4 juta kiloliter BBM tahun ini kita mau jual sekitar 1,3 sampai 1,4 juta kemikal artinya sudah hampir 4 juta kiloliter dan kiloliter dari sekitar 700 ribu ini 100 baru semuterannya kita hitung kalau kita bawa produk produk banyak kenapa kita mau masuk ke retail kenapa kita mau kerjasama dengan petunas itu volume lebih besar dengan volume retail di Indonesia jumlah pasar 35 juta kiloliter kalau BBM kita jual itu 2 juta retail di Indonesia jumlah market 35 juta misalnya saya dapat 3 5 bisa tambah 1 juta sampai 1,5 juta 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 300 ribu 500 ribu volume through these tank storage becomes more and more faster cost fixed cost so basically currently we are operating at about 7 to 8 turns across our various terminals average kalau bicara truck kita miliki 350 truck kita ada 14 kapal dan juga 58 ribu square meter warehouse itu cukup untuk samantara untuk business so I think efficiency is very important in this business cost is very important business how can we achieve cost efficiency by larger volume economies of scale so this business is very tough to operate on couple of matters one cost efficiency and cost nya gimana but I think we keep building kapasitas tank 150 ribu kiloliter itu semua chemical tank hari ini 818 ribu kiloliter so basically in 15 years we have actually more than 4 times kapasitas do nah ini ada yang penasaran juga Pak Sures ini mungkin agak flashback jadi ada yang perhatiin kalau misalnya dari harga saham akra ini sempat tinggi-tingginya di tahun 2017 ketika harga sempat 7 ribu nah di tahun 2018 plus ini ada harga mulai turun nah dia penasaran apakah penurunan saham tersebut karena dari net income atau ada yang lainnya mempengaruhi yeah I think one of the reason could have been like I said in terms of AKEA profit bisa lihat net profit growth-nya tahun 2010 sampai 2016 sudah naik dari 200 ke 1 triliun mungkin di tahun 2017 18 mungkin profit-nya sedikit though we have not included here extraordinary profit 2017 juga kita ada extraordinary profit dari investasi China saya sudah keluar ini mungkin profit-nya turun kenapa kita lihat yang berapa sector seperti coal mining volume was lower in 2017 and 2018 tapi yang kedua juga banyak orang tadi ada question mengenai AKEAR mengenai harga minyak naik gimana banyak orang lihat AKEAR share price dengan oil price kalau oil price naik AKEAR profit naik okay oil price surun AKEAR lagi gitu mungkin ada korelasi itu yang saya mau dispel aja yang ketiga banyak orang mungkin juga ada berita mengenai proyeknya freeboard gimana kawasan industri dan semua AKEAR sekarang lebih dari 27% dari aset AKEAR adalah di JP ini ini juga adalah proyek yang mungkin sekarang sudah mulai jualan tanah tahun ini 25 hektare tahun depan kita 34 hektare pasti dengan apa namanya all these utilities and things coming down stream the contribution dari JP also will be a big hektare banyak kali ada berita mana JP mana free port saya tanya oh free port jadikah di JP kalau ada berita di koran pasti ini mingin ada berapa faktor termas ke kya mingin kovid dan market crash tapi kalau business nye kaya sangat bagus tidak ada samosa kali change dari strategy work towards increasing market share enter new areas of growth and at the end of the day we do not want to borrow money but keep on using our initiative our own funds to invest along with partner yang research coverage mungkin ada 13-14 analyst yang cover ACRA semua ada rekomendasi buy dengan harga saham rata-rata 3-8 sampai 4-4 ribu satu lagi faktor kenapa harganya turun adalah rebalancing dari MSCI dulu ACRA masuk di global standard dia masuk kita di small cap bapak ibu tahu small cap ini adalah opportunity untuk banyak small cap and rebound maybe because of that also little bit of sell off topik utama Omnibus law ini sudah disahatkan oleh Pak Presiden Jokowi lalu juga dari AKR lagi sudah propus untuk dijadikan GP dari KKK sejak pengesahan dari Omnibus dan juga investor tahu kalau misalnya dari GP sudah dipropus jadi KKK ini feedback dari investor ini bagaimana apakah dengan adanya Omnibus atau inquiry untuk GP ini meningkat atau bagaimana di tahun 2020 pertama 6 bulan kita membeli 9 hektar mungkin di quarta 15 hektar lagi 24 25 hektar mungkin apa apa Omnibus law do prospekt GP satu adalah project yang besar mungkin sekarang masuk Indonesia dari luar negeri atau dalam negeri ada banyak perusahaan yang mau invest semua dari kawasan industri kita kita tarik itu kedua kalau KAIK sudah jadi kita juga ada MOU dengan satu perusahaan yang stainless yang butuh 200 sektar dia juga tunggu untuk KAIK bisa jadi nanti dia ada banyak benefit dan Omnibus law can make it much more easier to business can provide lot of benefit so I'm sure this will draw lot of investors to the kawasan industry yang lank kawasan kandal 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 industry heavy industry I'm not able to give the exact name of the person but they are big player in terms of general industry not specifically a chemical industry more of general industry but why are very happy because dia juga butuh tanah yang luas besar dia juga butuh listrik dan air i'll mulai proses ini dari 2 tahun yang lalu dapat izin dari lokal dari bupati termasuk lokal authority di gresik aja butuh sampai 10 sampai 12 bulan nanti lari ke governor itu itu juga 6 sampai 8 bulan sekarang dengan proses omnibus law itu bisa lebih cepat sekarang sudah selesai di omnibus law sekarang harus selesai dalam waktu 45 sampai 60 hari mudah-mudahan di januari atau february kita harus mendapatkan keputusan tentang KAIKA tapi semua kriteria yang mereka list di KAIKA aplikasi semua sudah penuh termasuk tanah semua lankup environment clear semua clear so basically by passing the omnibus law the government is also trying to make it easier or industrial state to acquire land as soon as we can but all this omnibus law should also help in speeding up the process and kemudahan business here I think all those are the benefit that will come out of the omnibus law and Jipe is well placed here now there are many kawasan industry that want to but they want to buy tanah and to the is susah when Jipe it mulai from 2013 2015 to 2018 and $3.300 and invest this is huge $6 trillion how many companies can delete if you want to invest in tanah you can cari pinjaman from bank OJK can't can't bank can't can't pinjaman to beli tanah so we are well placed lapa state satu pat selasai when a project would masuk industries would masuk lab one expand cargo listric already we have the approval to give ma plus megawatt listric air broadband gas semua sudah siap free port juga sekarang sudah mulai piling mulai dari desember 3 saya sudah mulai piling untuk smelter 2023 dia mau selesai positif ya buat saham ACRA. Oke, ini ada pertanyaan menarik ya, Pak, dari investor. Ini mungkin penasaran, tadi Pak Sures ada bilang kalau misalnya dari BP ini, yang station, akan ke dealer-owned, dealer-operate juga nih. Nah dia, pertanyaannya adalah mungkin persyaratan gimana bisa kerjasama dengan ACRA untuk buka outlet atau SPBU baru di daerah gitu, ini gimana jawabnya, Pak? Ya, ya, very good, Pak. I think we're more than happy to answer this question. Kenapa? Kita mau cari banyak dealer, Pak, di depan. Kalau mau jadi dealer, BPAKR, penting adalah kita punya tanah yang di tempat seperti di main area yang luasnya sekitar 2.000 sampai 3.000 square meter yang ada road facing dan semua itu ada teknikal lah. Tapi yang bagaimana kita mau kerjasama dealer dengan BPAKR, nanti tanahnya dari dealer. Kalau dia mau invest, untuk bangun canopy, mau invest untuk semua tank, semua, dia bisa dapat fee nya lebih besar daripada, kalau cuma dia mau sarakan tanah. kalau untuk inventory, branding, technology, supaya tidak akan dari BP. So, working capital, we'll provide support. We'll provide support in terms of building the kind of units. yang sitten habis, untuk kita mau ikkati, untuk kita mau investasi, untuk kita mau investasi, dua puluh, dan kita mau investasi, untuk kembali back, untuk dapat untuk Ini adalah cash business. Saya rasa kita lebih baik untuk berbicara. Jika kamu ingin, kamu bisa berbicara untuk berbicara terkini mengenai informasi saya. Saya akan berbicara dengan respecter percaya BPR. Ini kita akan mencari percaya 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 percaya. Kita harus capai 20-80. Kedepan banyak kita mau cari adalah dealer. Itu juga untung untuk dua-dua pihak. AKR nggak mau invest banyak, BPR nggak mau invest banyak di tanah. Costnya tanah yang paling besar untuk puma bensin. Kalau ada orang yang memiliki tanah, dia mau kerjasama, tanah tetap value-nya grow, tapi dia dapat bisnisnya dari investasi dengan kontribusi, cukup bagus itu. Ada pertanyaan lanjutan juga, Pak. Kira-kira kalau misalnya stasiun BB ini, untuk investasi bangun tangki, dan sebagainya, itu kira-kira per stasiun kira-kira butuh berapa modalnya? The biggest part of the petrol station adalah tanah. Gantung dengan di Jakarta atau di Gerita Jakarta. Kenapa dulu kita mau ke BSD, mau ke Cikarang, Kerawang. Itu ada banyak populasi juga yang punya mobil yang mau kembali, tapi tanah juga lebih murah daripada mau beli di Meruya atau di Jakarta. Kalau mungkin kita ambil, take out the land portion of it. Cost of building one petrol station can be in the region pada tahun 800 ribu dolar sampai 100 juta. 800 ribu dolar sampai 100 juta. Tidak termasuk tanah, ya? Belum termasuk tanah. Belum termasuk tanah. Terima kasih, Pak. Jadi ini investor yang nanya sudah terjawab, ya? Ya, ya. Ya, ya. So, basically, we can work out with the investors various schemes. Kalau dia mau invest, di tanah, mau kasih tanah, dan juga mau apa-apa namanya, invest untuk infrastruktur. Dan BP akan ada, kasih support untuk working capital untuk technology. Jadi, ini adalah teknologi. Itu adalah POS system. Terima kasih, yang customer promotion. Itu adalah responsibility of BP. We can work out a scheme so that he can get a good payback on his investment. while he gets a new business opportunity. Tadi saya bilang, kalau setiap pompa benzin BP, selalu ada alfamat, ada makanan, kopi, banking, dan semua, ya? Termasuk yang masyola, very clean toilets. Those are the things that are really the main driver for people to come into petrol station. Oke, I see. Teman-teman, mungkin waktu kita nggak banyak lagi. Kalau ada beberapa pertanyaan terakhir, langsung aja ditanya di question jam A box yang udah disediakan. Nah, mungkin udah menutup, menjelang penutupan ya, Pak. Bisa kasih kita verdicts nggak? What is your strategy of, what is the company strategy in 2021 overall? Basically, I would like to leave this message that during the year 2021 juga, kita yakin, inarja akai, ya detating in distribution, tatap bisa grow. We'll let you know the exact budget number because we're in the process of finalizing the budget. Tapi, I think we can easily grow around at least 8 to 10% in volume, ya. Kalulia tiang BBM industry. Although, the retail town, the funds, I bilang kita more double. So, I think we still should be able to grow our business in double digit next year. Then, tabulia tiang marginia, very stable. We are not so much worried about oil price. Rupiah per litre di BBM, kalulia industriya, retail tatap bisa lanjutin. This way, they get down, lalu. So, we still can expect momentum in terms of profit growth. If we can sell 35-40 hectares of land di Jipe, ito juga mkeen contribution di Jipe juga bisa angat garrus. As I bilang, dalam waktu 3 sampai limata, on my expectation, more than 20% of our profit will come from Jipe. And juga yang retail is semua. Prusan pun yang balance sheet yang cukup kuat dengan gering ratio nechwa nolku madwali makali. Itaga ada hutang besar-besaran sepredi baniya prusan yang sakara ada sulitan dan ada komitmen dari majority shareholder dan BOD akar. Untuk semua project-project yang kita lakukan. Kita ga mau, do a right issue atau, get up our balance sheet very high. We have strong cash flows. We will keep our dividend payout at a very consistent level and we also are committed to implementing EAC. Okay, thank you Pak for the message. Okay, kebetulan ga ada pertanyaan lagi nih dari para investor. Mungkin kita tutup aja ya. Thank you banget nih buat Pak Sures dan tim Investor Relations AKR for joining Visitarama Sekuritas today. Thank you juga Pak Salman. Thank you juga Pak Sures. Kita mungkin bisa ketemu di kesempatan lain waktu. Thank you, thank you banyak Pak. Terima kasih juga untuk teman-teman investor. Oke, kita tutup juga acara Executive Talks kita kali ini ya. Jadi, nanti ke depannya si Nermas juga akan berusaha mencari narasumber-narasumber dari emitter-emitter lainnya yang menarik juga nih ke depannya. Oke, pantengin terus aja si Nermas Sekuritas dari Instagramnya, dari social medianya juga. Karena ini akan berkelanjutan acar eksekutif Talks ini. Oke, sampai sini dulu teman-teman para investor. Thank you banget untuk join. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.